Wali Kota Jakarta Timur, Bambang Musya Wardana didampingi Lurah Kampung Melayu dan Camat Jatinegara melakukan pelatakan batu pertama tanda dimulainya pembangunan musyola Al-Ikhlas di Kampung Polo RT 014 RW 02 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara. Dalam acara pelatakan batu pertama ini, Wali Kota memberikan bantuan dada yang diperima langsung oleh Ketua Panitia Pembangunan Musyola Al-Ikhlas dan meminta warga yang mampu agar dapat mengisikan sebagian rejekinya untuk mempercepat pembangunan musyola Al-Ikhlas. Menurutnya pembangunan musyola Al-Ikhlas ini ditargetkan selesai dalam waktu 2 bulan sehingga bisa cepat digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan melakukan kegiatan keagamaan. Wali Kota mengatakan siap membantu kerja bakti di sekitar musyola tersebut jika warga menginginkan diadakannya kerja bakti. Ketua Panitia Pembangunan Musyola Al-Ikhlas Muhammad Soleh mengatakan musyola Al-Ikhlas yang akan dibangun ini merupakan pengganti musyola Al-Ikhlas yang kemarin terkena bongkaran dalam proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sementara itu Lurah Kampung Melayu Setiawan mengatakan di kampung pulau ini musyola yang terkena bongkaran untuk normalisasi Kali Ciliwung ada 3 musyola. Di antaranya musyola Al-Ikhlas yang saat ini dilaksanakan peletakan bantu pertama oleh Wali Kota Jakarta Timur. Kedua musyola Al-Hidayah di mana sudah didapatkan lokasi penggantinya untuk pembangunan kembali. Dan yang ketiga musyola Al-Mukaroma namun belum dapat lahan untuk penggantinya. Dari Kelurahan Kampung Melayu, Timnya Denen Lampor Kanti